Terima kasih telah menonton 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 Apakah itu sudah resmi atau belum Ini dia info persyaratan secara umum Dari umur, tinggi badan, dan lain-lain Dari brosur tersebut Yaitu untuk jalur SIPSS Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Di tahun 2021 ini Mau tau infonya seperti apa? Oke langsung aja Nah brosur yang beredar Infonya kurang lebih seperti ini Dan isi dari kuota dik yang dibutuhkan Dan itu hampir sama dengan surat telegram yang pernah aku share ke teman-teman di video-video sebelumnya Jadi surat telegramnya seperti ini Jadi surat telegram dari kalem diklat Polri Isi dari kuota diknya kurang lebih seperti ini Jadi untuk calon Taruna atau Toriniak Pol Itu kuota diknya dari 150 menjadi 175 Dan untuk SIPSS Itu semula dari 200 Itu turun menjadi 75 Dan untuk Bintara Polri Dari 10.650 Itu jadi 10.900 Itu ada peningkatan Dan untuk jalur Tamtama Kemungkinan nanti akan ditentukan belakangan Aku akan bahas isi dari brosur tersebut satu persatu Oke langsung aja Oke langsung aja Aku akan bahas dari jalur SIPSS Jumlah peserta dik yang dibutuhkan itu sebanyak 75 orang Kemudian waktu dik itu selama 6 bulan Terus tinggi badan untuk pria itu 158 cm Untuk wanita itu 155 cm Umur minimal 18 tahun Umur maksimal 28 tahun Kemudian pendidikan berijasa serendah-rendahnya D3 sampai S1 Pangkat setelah lulus itu Inspektur Polisi 2 atau IPDA Kemudian tahapan seleksinya itu ada seleksi administrasi Pemeriksaan kesehatan 1 Kesehatan tahap 2 Pemeriksaan psikologi tahap 1 Psikologi tahap 2 Tes akademik Tes jasmani Dan pemeriksaan mental kepribadian atau PMK Kemudian poin keelapan adalah Warga negara Republik Indonesia Next berikutnya adalah info untuk calon Taruna dan Taruni Akpol Jumlah peserta dik yang dibutuhkan adalah sebanyak 175 orang Kemudian waktu dik itu selama 4 tahun Tinggi badan pria itu kurang lebih 165 cm Tinggi badan wanita itu 163 cm Umur minimal adalah 16 tahun Dan umur maksimal adalah 21 tahun Terus pendidikan berijasa serendah-rendahnya adalah SMA atau MA Jurusan IPA atau IPS Bukan lulusan dan atau berijasa paket A, B, dan C Pangkat setelah lulus adalah Inspektur Polisi 2 atau IPDA Kemudian tahapan seleksinya itu terdiri dari seleksi administrasi Pemeriksaan kesehatan tahap 1 Pemeriksaan kesehatan tahap 2 Pemeriksaan psikologi tahap 1 Pemeriksaan psikologi tahap 2 Tes akademik Tes just money Dan pemeriksaan mental kepribadian atau PMK Kemudian poin keelapan adalah Menjadi warga negara Republik Indonesia Next berikutnya info untuk calon Bintara Polri Jadi jumlah peserta dik yang dibutuhkan adalah Sebanyak 10.900 orang Kemudian waktu dik itu kurang lebih selama 7 bulan Tinggi badan pria itu minimal 165 cm Tinggi badan wanita itu kurang lebih 160 cm Kemudian umur minimal adalah 17 tahun 6 bulan Dan umur maksimal adalah 21 tahun Pendidikan berijasa serendah-rendahnya SMA atau sederajat Kemudian pangkat setelah lulus itu adalah Brigadir Polisi 2 Atau BRIBDA Kemudian tahapan seleksinya itu terdiri dari Seleksi administrasi Pemeriksaan kesehatan tahap 1 Pemeriksaan kesehatan tahap 2 Pemeriksaan psikologi tahap 1 Pemeriksaan psikologi tahap 2 Tes akademik Tes just money Dan pemeriksaan mental keperibadian Atau tes PMK Kemudian poin keelapan adalah Warga negara Republik Indonesia Kemudian info berikutnya adalah Untuk jalur Tamtama Polri Jumlah peserta dik itu masih belum ditentukan Apakah nanti pesertanya akan diambil dari Peserta dari jalur Bintara yang gagal di Pantohir Terus waktu buka dik itu selama kurang lebih 5 bulan Tinggi badan pria itu 165 cm Umur minimal adalah 17 tahun 6 bulan Kemudian umur maksimal adalah 22 tahun Pendidikan berijasa serendah-rendahnya SMA atau sederajat Pangkat setelah lulus adalah Bayangkara 2 Tahapan seleksinya itu terdiri dari seleksi administrasi Pemeriksaan kesehatan 1 dan kesehatan tahap 2 Pemeriksaan psikologi tahap 1 dan tahap 2 Tes akademik Tes just money Dan pemeriksaan mental keperibadian atau PMK Kemudian poin yang terakhir adalah warga negara Indonesia Kemudian ada info yang beredar seputar soal psikotest Apakah akan dilaksanakan secara CAT atau tetap manual seperti sebelumnya Terus gimana dengan soal tes kecermatannya Jadi mau tesnya itu akan dilaksanakan secara manual atau CAT Itu sama saja Itu tetap tergantung dari prepare atau persiapan dari teman-teman sendiri Jadi jika menggunakan CAT Berarti kemungkinan sistem yang akan mengatur atau bekerja Dengan waktu dan ketetuan yang sudah diatur sedemikian rupa Cuma untuk sistem secara CAT Itu kalau menurut aku pribadi Itu kemungkinan agak kecil dilaksanakannya Mengingat jumlah peserta yang ingin mendaftar menjadi calon anggota Polri Itu tiap tahun semakin bertambah Jadi pasti akan sedikit kewalahan untuk mempersiapkan komputer yang lumayan banyak Kalau di jalur SIPSS Karena jumlah pesertanya sedikit Itu mungkin masih bisa dilaksanakan secara CAT Cuma untuk di jalur AKPOL, Bintara, atau TAMTAMA Jika seleksinya dilaksanakan secara berbarengan Itu kemungkinan untuk menggunakan sistem CAT itu akan sangat sedikit Jadi kemungkinan akan tetap menggunakan sistem secara manual Nah itu dia persaratan secara umum yang beredar baru-baru ini Dan info terkait pelaksanaan psikotest dengan sistem CAT Nanti tinggal teman-teman tunggu persaratan secara khusus Dan edaran resminya dari Mabes Polri terkait hal tersebut Dan info tersebut bisa teman-teman cek di web penerimaan Polri Seperti yang sudah aku bilang di video-video sebelumnya Semua itu bisa terdapat perubahan Jadi manusia hanya bisa berencana atau merancanakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin Tetapi tetap Tuhan lah yang maha menentukan segalanya Jadi silahkan teman-teman berdoa yang terbaik Agar nanti hasilnya bisa maksimal Dan teman-teman bisa lulus terpilih menjadi seorang abdi negara Amin Jadi silahkan teman-teman persiapkan ini dari sekarang Agar teman-teman bisa lulus terpilih Yaitu perbaiki kekurangan dari teman-teman Kemudian sebelum tes silahkan coba lakukan check up kesehatan Terus banyak berdoa Latihan fisik atau just money Latihan soal-soal psikotest Latihan soal-soal akademik atau TKK Dan aspek-aspek lain yang masuk dalam kategori ranking Karena itu sangat menentukan di dalam kelulusan akhir Jadi ketiga aspek ini Silahkan kalau bisa teman-teman maksimalkan nilainya Agar teman-teman bisa lulus terpilih menjadi calon anggota Polri Amin Sebelum kita masuk ke latihan soal psikotest Aku akan membagikan tips bagaimana cara menambah tinggi badan Untuk teman-teman yang tinggi badannya Nge-press atau kurang Silahkan teman-teman coba lakukan renang Secara konsisten atau rutin Kemudian coba teman-teman lakukan pull up atau gelantungan Coba teman-teman lakukan lompat tali Coba lakukan olahraga basket Olahraga volley Sepedaan Terus tunjang juga dengan minum susu kalsium Kalau bisa minum setelah sarapan pagi Kurang lebih sebelum jam 9 Dan minum di malam hari Itu sebelum tidur Kemudian tunjang juga dengan istirahat yang cukup Dan jangan begadang Jadi usahakan teman-teman tidur Jangan lewat dari jam 9 atau jam 10 malam Oke seperti biasa Aku akan ngasih bonus latihan soal psikotest Jadi silahkan nanti teman-teman coba kerjakan Dan kirim jawaban teman-teman Di live chat atau di kolom komentar Nanti jika ada pertanyaan atau soal-soal yang dianggap sulit Teman-teman juga bisa bertanya di live chat atau kolom komentar Dan bagi teman-teman yang bisa menjawab Silahkan bisa langsung kirim di live chat Atau nanti bisa kirim di kolom komentar Jadi jangan pernah ada rasa malas untuk teman-teman terus belajar Harus fokus teliti dan konsisten dalam latihan Manage waktu dengan sebaik mungkin Tingkatkan motivasi dan disiplin diri dari teman-teman Agar nanti bisa lulus terpilih menjadi seorang abdi negara Amin Oke seperti biasa aku akan memberikan latihan soal Dan tips atau trik Cara cepat dalam mengerjakan soal-soal psikotest Oke langsung aja kita masuk ke latihan soal pemanasan Soal nomor 1 28 adalah beberapa persen dari 70 Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E? Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar Aku kasih waktu kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton Jadi silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Dari soal nomor 1 sampai soal terakhir Disini aku cuma mau ngasih tips atau petunjuknya Tipsnya adalah silahkan teman-teman bandingkan 28 banding 70 Kemudian tinggal dikalikan dengan 100 Kemudian tinggal teman-teman sederhanakan Ini bisa dicoret Ini bisa dibagi dengan ini Ini nanti hasilnya tinggal dikalikan dengan ini Nanti akan ketemu itu hasilnya berapa Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E? Next berikutnya latihan soal nomor 2 Hasil dari 2 per 3 Kalikan 5 persen Dikalikan 60 Sama dengan titik-titik Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E? Silahkan kirim jawaban dari teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke langsung aja Aku akan kasih tips atau petunjuknya 2 per 3 Dikalikan 5 persen 5 persen itu sama dengan 5 per 100 Dikalikan 60 Nah disini agar teman-teman tidak menghitung terlalu banyak Silahkan teman-teman bisa disederhanakan Jadi 5 banding 100 bisa disederhanakan Sama-sama dibagi 5 Ini jadi 1 Ini dibagi 5 Ini jadi 20 Terus ini dikalikan ini sudah 60 Jadi ini bisa dicoret Nanti akan ketemu hasilnya berapa Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E? Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Oke next berikutnya soal nomor 3 Hasil dari 25 Dikalikan 4 Dibagi akar 16 Hasilnya titik-titik Oke silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Aku akan kasih waktu beberapa detik Atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke aku akan kasih petunjuknya 25 Tinggal dikalikan dengan 4 Dibagi Akar 16 Adalah 4 Jadi ini bisa dicoret Nanti akan ketemu hasilnya berapa Gampang kan? Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E? Jadi silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Oke next berikutnya soal nomor 4 Jika A plus B plus C sama dengan 6 Maka H plus K plus L sama dengan titik-titik Oke aku akan kasih waktu teman-teman untuk menjawab di live chat Atau di kolom komentar Kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Oke aku akan kasih petunjuknya Jadi A disini 1 B 2 C 3 Ini sesuai dengan urutan abjad Jadi diri A, B, C, D, E, F, G Jadi silahkan teman-teman cari H ini ada di urutan huruf keberapa K ada di urutan huruf berapa Dan L ada di urutan huruf berapa Jadi teman-teman nanti tinggal tambahkan H ditambah K Ditambah L Nanti akan ketemu hasilnya berapa Apakah A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Oke next berikutnya soal nomor 5 Bentuk sederhana dari akar 75 adalah titik-titik Apakah A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Aku kasih waktu beberapa detik Atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Bilal 1 menit Terima kasih telah menonton Atau di kolom komentar Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Akar 75 itu bisa juga ditulis akar 3 dikalikan akar 25 Nah akar 25 ini akan nanti ketemu itu hasilnya berapa Jadi tinggal teman-teman tulis hasilnya berapa akar titik-titik Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Next berikutnya soal nomor 6 Hasil dari 3 akar 6 ditambah akar 24 sama dengan titik-titik Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E Oke aku akan kasih waktu teman-teman untuk menjawab di live chat atau di kolom komentar Aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit dimulai dari sekarang Sub indo by broth3rmax Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Silahkan teman-teman sederhanakan akar dari 24 terlebih dahulu Jadi 3 akar 6 ditambah akar 24 itu bisa ditulis akar 4 dikalikan 6 Jadi akar 4 nanti akan ketemu itu hasilnya berapa Jadi tinggal nanti teman-teman tinggal tambahkan 3 akar 6 ditambah titik-titik jadi akar titik-titik Jadi nanti akan ketemu hasilnya apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Next berikutnya soal nomor 7 Hasil dari akar 300 dibagi akar 6 Hasilnya adalah titik-titik Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E Silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Nanti aku kasih waktu teman-teman untuk menjawab kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Silahkan teman-teman bisa kerjakan atau cari hasil dari 300 dibagi 6 terlebih dahulu Nanti kan akan ketemu hasilnya berapa Jadi disitu akan ketemu nanti hasilnya adalah sama dengan titik-titik akar titik-titik Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Oke next berikutnya soal nomor 8 Untuk mengerjakan 1 unit rumah itu dibutuhkan waktu selama 36 hari dengan 12 tenaga kerja Berapa waktu yang dibutuhkan jika menggunakan 24 orang tenaga kerja? Ini merupakan tipe perbandingan Jadi silahkan teman-teman cari apakah ini termasuk perbandingan senilai Atau perbandingan berbalik nilai Oke aku akan kasih waktu teman-teman Untuk menjawabnya Di live chat atau di kolom komentar Aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton Oke aku akan kasih tip atau petunjuk Gimana cara mengerjakannya Jadi jika teman-teman menekan tipe soal seperti ini Silahkan teman-teman kerjakan secara logika saja Jika 36 hari itu bisa diselesaikan oleh 12 orang Berarti dengan jumlah 24 orang Berarti jumlah orangnya semakin banyak Berarti jumlah harinya itu akan sedikit Jadi 24 itu adalah 2 kali lipat dari 12 Jadi dari sini sudah ketahuan Berarti jumlah harinya nanti akan ketemu Apakah A 14 hari B 15 hari C 16 hari D 17 hari Ataupun E 18 hari Jadi silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Next berikutnya soal nomor 9 Jika untuk menggali sebuah sumur selama 8 hari Itu dibutuhkan 6 orang Berapa orang yang dibutuhkan untuk menggali sumur Dalam waktu 4 hari Ini hampir sama dengan tipe soal nomor 8 tadi Silahkan aku kasih waktu Selama beberapa detik atau maksimal 1 menit Untuk teman-teman menjawabnya di live chat Atau di kolom komentar Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Jika 8 hari itu membutuhkan 6 orang Berarti dengan waktu 4 hari itu membutuhkan titik-titik orang Berarti jumlah harinya semakin sedikit Berarti jumlah orang yang dibutuhkan Itu pastinya akan semakin banyak Agar bisa cepat dalam mengerjakannya Nah 4 hari ini adalah 2 kali lipat dari 8 hari Dari sini sudah ketahuan jawabannya berapa Apakah A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Next berikutnya soal nomor 10 Anton membeli dompet seharga 50 ribu Kemudian dompet tersebut dijual lagi dengan harga Rp 80 ribu Berapa persen keuntungan Anton Ini soalnya sangat gampang sekali Tipe soal persentase Silahkan teman-teman cari Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Jadi silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal Satu menit dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Jadi silahkan teman-teman cari besar untungnya terlebih dahulu Dengan cara Rp 80 ribu dikurangi Rp 50 ribu Nanti hasilnya tinggal dibandingkan dengan Rp 50 ribu Tinggal dikalikan dengan 100% Nanti akan ketemu jawabannya apakah A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Oke next berikutnya soal nomor 11 Jarak antara kota A sampai B itu 360 km Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 90 km per jam Maka lama perjalanan adalah titik-titik Yang ditanyakan disini adalah waktu atau T Silahkan untuk rumus jarak kecepatan dan waktu Bisa teman-teman cek disini Jadi S sama dengan V dikalikan T Jadi kalau T sama dengan S dibagi V Kemudian kalau V sama dengan S dibagi T Silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Karena disini yang ditanyakan T atau waktu Silahkan teman-teman cari dengan rumus ini T sama dengan S dibagi V Jadi S nya disini sudah ketahuan S nya adalah 360 dan V nya adalah 90 Jadi silahkan teman-teman tinggal bagi Nanti hasilnya tinggal ubah ke satuan menit Apakah nanti jawabannya apakah A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Oke next berikutnya soal nomor 12 Budi menabung di bank Rp150.000 Bunga 1 tahunnya adalah 10% Maka jumlah tabungan budi setelah 2 tahun adalah titik-titik Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Aku kasih waktu beberapa detik Atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Jadi silahkan teman-teman cari bunga sebesar 10% dari Rp150.000 dulu Nanti hasilnya itu kemudian tinggal dikalikan dengan 2 Kemudian tinggal ditambahkan dengan Rp150.000 Nanti akan ketemu apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Oke next untuk soal nomor 13 Ibu mempunyai uang sebesar Rp30.000 Kemudian uang itu dibelikan lauk pauk Rp12.000 Sayuran Rp5.000 Dan minyak goreng Rp4.000 Jumlah uang belanjaan ibu adalah titik-titik Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Jadi teman-teman nanti tinggal tambahkan atau tinggal kurangi saja Nanti akan ketemu jawabannya apakah A, B, C, D, Ataupun E Ya kuncinya harus teman-teman fokus dan terbiasa dalam membaca soal Nanti silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Oke next berikutnya soal nomor 14 Jam tangan Adi yang setiap jamnya itu terlalu cepat 4 menit Itu dicocokkan dengan jam tangan Budi Yang setiap jamnya itu terlambat 3 menit Tepat pada tengah malam Jadi berapa jam perbedaan antara kedua jam itu Bila jam yang tepat waktu itu menunjukkan jam 12 siang Silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit Untuk teman-teman mengerjakannya terlebih dahulu Dimulai dari sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Jadi silahkan teman-teman cari terlebih dahulu Waktu dari jam tangan Adi Patokannya disini adalah Dari jam 12 malam itu sampai jam 12 siang Kira-kira itu ada berapa jam Jadi nanti tinggal dikalikan dengan Waktu jam tangan Adi yaitu 4 menit Jadi waktu Adi itu sama dengan jam 12.00 ditambah dari hasil ini Nanti akan ketemu itu berapa Selanjutnya teman-teman tinggal cari jam tangan Budi Yaitu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang Kira-kira itu ada berapa jam Kemudian teman-teman tinggal dikalikan dengan 3 menit Nanti jam tangan Budi itu sama dengan jam 12.00 Tinggal ditambah hasil dari ini Titik-titik nanti hasilnya akan ketemu Kemudian tinggal teman-teman kurangi Dari jam tangan Adi tinggal dikurangi jam tangan Budi Itu nanti akan ketemu Itu selisihnya berapa Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Oke next berikutnya soal nomor 15 Gempa di kota A menyebabkan permukaan air laut turun 9 meter Setelah itu kembali naik 21 meter Sehingga terjadilah tsunami yang menenggelamkan puncak Sebuah gedung sampai 5 meter Di bawah permukaan gelombang tsunami Berapakah tinggi gedung dari permukaan air laut? Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E? Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar Aku kasih waktu teman-teman untuk menjawabnya terlebih dahulu Kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Oke untuk tipe soal nomor 14 dan nomor 15 ini Itu sering keluar di soal-soal psikotest polri Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengerjakan tipe soal psikotest di tes tamtama Bintara atau akpol pasti pernah menemukan tipe soal seperti ini Oke aku akan kasih tips atau trik untuk menjawabnya Oke aku akan kasih tips Oke aku akan kasih tips atau petunjuk Gimana cara menjawabnya Ingat permukaan air laut turun 9 meter Kalau turun berarti itu tandanya minus Kemudian kembali naik 21 meter Jadi naik kalau naik Oke aku akan kasih tips atau petunjuknya Jadi air laut turun 9 meter Kalau turun itu tandanya berarti minus Kemudian air kembali naik 21 meter Kalau naik itu tandanya berarti plus Kemudian menenggelamkan puncak gedung Sampai 5 meter di bawah permukaan gelombang tsunami Di bawah berarti tandanya disini adalah minus Jadi teman-teman cari tinggi gelombang tsunaminya terlebih dahulu Kemudian nanti teman-teman tinggal kurangi dengan 5 meter Nanti akan ketemu jawabannya berapa Apakah jawabannya A, B, C, D, Ataupun E Silahkan teman-teman ubah dulu dari bentuk soal cerita ini Kedalam bentuk matematika Nanti teman-teman tinggal tulis aja apakah nanti itu ditambah Apakah nanti itu dikurangi Dan lain sebagainya Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat Atau di kolom komentar Nah itu aja yang bisa aku share kali ini Seputar brosur yang sudah beredar Kemudian pelaksanaan psikotest Apakah akan dilaksanakan dengan sistem CAT Atau tetap secara manual Dan latihan-latihan soal psikotest Semoga info yang aku share tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman Kurang lebihnya aku memaaf Sekian dan terima kasih Selamat menikmati